Pengamat China mencap Meraj 2000 bekas seperti milik Indonesia cuma tumpukan besi tua. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kami sarankan agar penonton setia info militer untuk dapat menonton berita ini sampai habis agar memahami isi beritanya. Seperti dilansir laman berita resmi zonajakarta.com, Indonesia masih bersikuku untuk tetap membeli Meraj 2000 bekas pakai AU Qatar. Namun, siapa sangka sebagaimana yang dikutip dari sebuah artikel yang berjudul Pengamat China mencap Meraj 2000 bekas seperti milik Indonesia cuma tumpukan besi tua. Benarkah yang diberitakan laman berita tersebut? Apakah benar pengamat China mencap Meraj cuma tumpukan besi tua? Mari kita kupas berita ini lebih lanjut. 12 unit Meraj 2000 pesanan Indonesia nantinya akan dikirim menggunakan pesawat angkut raksasa Antonov An-124. Agak aneh memang mengenai pengiriman Meraj 2000 ke Indonesia menggunakan Antonov. Istilah gampangnya bukan gaya Indonesia membeli jet tempur namun dikirim melalui paket. Indonesia kerap membeli jet tempur namun tak sudi dikirim dengan pesawat angkut. Misal Hiba 24 unit F-16 dari AS. Indonesia langsung menerbangkannya dari hil AFB langsung menuju tanah air, terbang rally. Begitu pula T-50i, Super Tucano, C-130J Super Hercules hingga Super Tucano. Semua terbang rally dari pabrik produksi langsung ke Indonesia. Bukan cuma jet tempur, pembelian kapal perang dan kapal selam pun demikian, dilayarkan langsung dari galangan produksi ke Indonesia. Indonesia selalu seperti itu, hitung-hitung menambah jam terbang pilot atau pelaut untuk langsung menjajal mengoperasikan alut sista yang dibelinya. Sedangkan Merach 2000 kenapa harus diangkut oleh Antonov An-124 itu jadi pertanyaan. Apakah ia sudah tak mampu terbang rally dari Qatar ke Indonesia? Jika ia malu dengan Super Tucano yang bermesin propeller alias kitiran namun mampu terbang jauh dari Brazil ke Indonesia. Menurut kabar yang beredar, Merach 2000 yang dibeli Indonesia perlu waktu 24 bulan untuk menyelesaikan proses pengiriman. Dua tahun merupakan waktu yang lama, lagian ini pesawat bekas. Unit sudah ada jarang dipakai akan tetapi perlu persiapan begitu lama. Ini juga jadi pertanyaan, apakah Merach 2000 bekas pakai AU Qatar benar-benar masih layak operasional atau tidak? Sebab Qatar sudah main grounded lama Merach 200. Terhitung pada 2011 terakhir kali pemberitaan mengenai Merach 2000 Qatar. Saat itu dua unit Merach 2000 Qatar tengah terbang menjalankan misi tempur untuk menumbangkan rezim Muammar Haddafi di Libya. Setelah itu tak ada lagi misi signifikan yang dijalankan Merach 2000 Qatar dengan asumsi sudah di-grounded. Qatar memang sudah tak membutuhkan lagi Merach 2000. Mereka ingin cepat-cepat menyingkirkannya dengan alasan biaya perawatan kian mahal. Qatar saat ini lebih konsentrasi mempersiapkan operasional Rafale, F-15 QA Ababil dan tentunya F-35. F-35 bisa segera dimiliki Qatar usai normalisasi hubungan dengan Israel. Pengguna Merach 2000 dulu memang banyak akan tetapi menyusut tiap tahunnya karena faktor usia. Salah satu pengguna Merach 2000 yang masih menjaga kesiapan tempur tertingginya ialah Taiwan. Taiwan memiliki 45 unit Merach 2000 yang semuanya ditempatkan di Hesinchu Air Base. Hesinchu Air Base merupakan pangkalan udara depan yang tugasnya menghalau serangan China. Tak pelak jika ada intruder China memasuki wilayah udaranya, Merach 2000 yang dikerahkan oleh Taiwan. Di sisi lain China juga muak melihat Merach 2000 Taiwan selalu menghadangnya. Baru sedikit memasuki wilayah udara Taiwan, Merach 2000, F-16 serta F-1 Ching Kuo Taiwan sudah menyergapnya. China lantas mengamati kemampuan Merach 2000 dan pada kesimpulan sederhananya jet tempur Perancis itu semakin dimakan usia yang berujung tak siap operasional. Media Taiwan mengutip Zhang Yanting, mantan wakil komandan Angkatan Udara Taiwan, yang mengatakan bahwa menilai dari tangki bahan bakar tambahan dan rudal yang dilengkapi, Merach 2000 tidak mungkin melakukan tugas rutin, jelas Xin Hua pada tanggal 17 Maret tahun 2022. Bagi China, Merach 2000 Taiwan tak punya kemampuan menyerang target darat dan laut secara signifikan alias terbatas. Misi utama pesawat tempur militer Taiwan adalah apa yang disebut pekerjaan kewaspadaan, yaitu mengusir pesawat tempur PLA. Pesawat tempur Pantom 2000, dan versi lama dari pesawat tempur F-16AB semuanya merupakan pesawat tempur pengendali udara. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyerang darat dan laut, serta tidak dapat digunakan sebagai pesawat peringatan dini, jelas Xin Hua. Xin Hua lantas mewawancarai pengamat militer asal Beijing yakni Song Zhongping mengenai kemampuan Merach 2000. Tanpa bertele-tele, Zhongping mengatakan demikian. Pesawat tempur tidak berharga, tidak lebih dari tumpukan besi tua, dan ini juga menjadi fokus kontroversi opini publik Taiwan, ketus Zhongping. China jelas lebih paham mengenai kemampuan Merach 2000 ketimbang Indonesia karena PLAAF dalam setahun bisa ratusan kali bertemu jet tempur Taiwan tersebut dalam misi memasuki wilayah udara Taipei, asteris. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!